Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara Kabupaten Seluma yang dikenal dengan objek wisata alamnya juga menjadi rumah bagi Bunga Rafflesia Arnoldi. Bunga langka ini kembali mekar di wisata Lombok Rusan, Kecamatan Seluma Utara. Bunga Rafflesia yang dikenal sebagai ikon flora di Provinsi Bungkulu. Kali ini bunga tersebut mekar sempurna di wisata desa Lubuk Resam, Kabupaten Seluma. Mekarnya bunga langka ini tak lepas dari kegigihan gabungan kelompok tani hutan desa Lubuk Resam yang berinovasi untuk membudidayakan bunga tersebut. Kupardi, Ketua Kelompok Gapok Tanhut mengungkapkan bahwa Bunga Rafflesia ini mekar sehari setelah pegelaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Seluma. Tepatnya pada tanggal 28 November 2024 lalu. Mekarnya bunga ini disambut antusias oleh pihaknya dan masyarakat yang langsung datang ke lokasi untuk melihat keindahan bunga tersebut. Tidak mudah untuk mencapai lokasi bunga yang mekar. Para anggota Gapok Tanhut dan pengunjung harus melalui jalan setapak berlumpur yang hanya bisa dilalui dengan kedaraan roda dua. Khususnya sepeda motor yang telah dimodifikasi layaknya motor gerandong. Mereka melintasi pergepunan warga, melintasi sungai kecil dan bukit. Untuk penuju lokasi tersebut membutuhkan waktu 30 menit lebih dari desa ke tempat bunga langka itu mekar. Bunga Rafflesia ini memang sengaja dibudidayakan sejak lima tahun yang lalu yang pada awalnya hanya berbentuk inang bunga dan akhirnya perjuangan mereka tidak sia-sia di saat melihat bunga akhirnya mekar dengan sempurna. Budidaya bunga Rafflesia bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan dihadapi kelompok Gapok Tanhut mulai dari kesulitan dalam merawat hingga menunggu waktu yang tepat bagi bunga ini untuk mekar. Ketakunan dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil yang manis. Meskipun sulit, komitmen kelompok Gapok Tanhut untuk mempromosikan keindahan bunga Rafflesia ini tetap kuat. Mereka berharap dengan semakin dikenal wisata desa Lubuk Resam bisa menjadi destinasi unggulan di Provinsi Bengkulu dan menjadi magnet wisatawan luar Provinsi. Selamat pagi teman-teman pencinta bunga Rafflesia yang ada di dunia, di Bengkulu, di Indonesia. Nah hari ini kebetulan kita lagi di tempat bunga Rafflesia yang kebetulan ditanam inangnya lima tahun yang lalu. Dan alhamdulillah hari ini juga mekar. Sebenarnya ini sudah tiga hari kayaknya. Ini sudah ada kayaknya hitam-hitam. Nah buat pencinta bunga Rafflesia silahkan datang ke desa wisata Lubuk Rafflesia untuk menyaksikan bunga Rafflesia hasil budidaya. Desa Lubuk Resam di Kecamatan Seloma Utara dikenal sebagai desa dengan seribu wisata. Dimulai dari objek wisata alam seperti air terjun, pemandian air panas, hingga destinasi wisata goa. Namun disayangkan akses menuju desa Lubuk Resam hingga kini belum memadai. Kontributor Seloma, Denny Putra, TVRI Bengkulu, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.